Nah inilah guys, kalau udah kita nemu Turun dan Curug-Cibet, ini adalah perbatasan antara Bogor dengan Cianjur Wih, ada yang, ada yang crash guys, ngeguling Wuh, ada lat berat ngeguling guys Tuh, ke bawah ya Wih, kayak gini ya, ekstrim tuh, sampe ngeguling ke bawah Yang mudah-mudahan sih, yang bawah gak ngeguling, gak ngeikut ngeguling ya Tuh, kasihan ya Itulah perjuangan mereka guys, memperbaikin jalan ini Wuh, ini udah ada mobil ya, buat narik kayaknya Serem juga ya, kalau musim hujan kayak gini Ternyata dalat berat ngeguling guys Oke guys, ini kita terusin ya Kita berhenti nanti di warung pengkolan guys Kebetulan ini udah hampir Setengah 12 siang Kita makan siang Jadi ini udah Bukan jalur puncak Kabupaten Bogor ya Nah ini udah jalur puncak Kabupaten Cianjur guys Jadi disini jalannya emang udah mulus ya, udah lama Oke guys, kita langsung let's go ya Mengarah ke Warung Pengkolan Dan disini terkenal guys View-nya keren Selain Visatanya terkenal dengan sangat sejuk Tuh, lihat ya Wuhui Mantul jiwa Ini mumpung masih siang Kita gaskan Sampai ke Warung Pengkolan Aduh, pingin nyari makan siang guys Mudah-mudahan ya Warung Pengkolan ada yang jual nasi Karena kalau udah siang Kalau kita makan mie kayak gitu ya Pilihannya sih menurut saya Mendingan kita makan nasi ya Walaupun sedikit Nyari-nyari yang Berkabohidrat aja guys Apa pak Bahasanya tuh Makanan berat Baik guys Ini sambil kita Menelusuri ya Rute Puncak 2 Kabupaten Cianjur View yang sangat indah dan luar biasa Wih, keren Nah ini Saya sedang berada ya Di jalur Puncak 2 Cipanas Jadi Rute ini guys Kalau dari Arah Kabupaten Bogor Kalian tembusnya ke Jalur Puncak Bogor guys Keluarnya di Jalan Rai Ciloto Nah ini video saya Record ya Karena saya mau Menuju ke Warung Pengkolan Wih Bocel lagi Pengejaran Ngerjain apa nih guys Oh iya Oh iya Bener guys Bocel-bocel ya Padahal yang Kelumpur ya Nah ini Ada si bapak juga Jadi ternyata Jadi ternyata disini Rute Puncak 2 Ini guys Kalau hujan Air dari bukit itu Ngegiring ya Ngegiring Tanah lumpur guys Jadi kalau Jalur Puncak 2 Jalur Puncak 2 Cipanas Kepupaten Cianjur Kayak gini guys Jadi Pemandangannya itu Bukit Kiri kanannya Petani sayur Oke guys Kita les gue ya Nanti saya Berhenti di Warung Pengkolan guys Sinai Tua Gimana nih bensin Wih Masih aman guys Ngeliat ya Baru setengah Tadi saya ngisi di Itu guys Di Pasar Citarap Karena di video sebelumnya ya Saya datang dari arah Citarap Untuk menuju kesini Wuh Kalau disini guys Setengah 12 siang aja Senjuk banget Nah ini ya Tanah-tanah lumpur ini ya Jadi kebawa Sama air hujan itu Dari Tanah-tanah pinggir ini Ini guys Jadi agak ngeri Kalau kita lewat Di musim hujan ya Karena bakal Jalan ini licin nih guys Jadi coran Bercampur Tanah lumpur Wuh Ini apa nih Wuh Jadi dia gak dapet Beloknya tadi Kok gitu Sejuk banget ya Ngampung-ngampung Disini nih ya Kita lihat ya Rumah-rumah Dikelilingin bukit Yakin saya Kalau malam Diingin disini nih guys Kalau saya Tinggal disini Bikin enak tidur aja Disini nih Jadi kayak gini guys Kalau kita dari Puncak 2 Kabupaten Bogor Menuju ke Warung Pengkolan Puncak 2 Kabupaten Cianjur Jadi kita jalanin Ngantui aja Karena kita Menikmatin Suasana ya Perbukitan Petani-petani sayur Yang ada di Cipanas ini guys Wuh Ngantul jiwa Jadi corannya nih Masih bagus guys Ini padahal sekitar Dicor 2 tahun yang lalu guys Wih Dilihat ya Tomatnya seger-seger banget guys Dahl di pinggir jalan nih Kalau di Kebupaten Cianjur nih Di Cipanas Mantep ya Jadi kalau ngeliat Tomat hijau kayak gitu Udah pingin Bawaannya tuh Bikin camel hijau aja tuh Tomatnya diiris Kasar-kasar gitu ya Oke guys Kita lanjut ya Ke arah Warung Pengkolan Wuh Untung cuacanya Mendukung nih Matahari Terlihat ya Karena di video saya sebelumnya Cuacanya agak Mendung gitu guys Waktu saya datang dari arah Cuka Makmur ya Di video terpisah Nah ini Alhamdulillah nih Mataharinya gak malu-malu lagi Wuh disini ada warung sayur juga guys Kalau kalian misalnya mampir ya Pingin beli sayur Lihat juga Wuh Sayurnya seger banget guys Ini kayaknya Pulang nanti pingin beli Sayur nih Oke guys Langsung les gue ya Nah ini ya Perawatan nih namanya Dicangkul sama bapak-bapaknya Tanah Lumpur ya Kalau habis hujan Ngegiring ke Jalan cocoran ini guys Terima kasih banget tuh Oleh warga sini ya Bapak-bapak Kalau enggak Mungkin motor Mobil ya Agak sedikit terganggu guys Luar biasa ya Jasa mereka itu Oke guys Kita Let's go ya Nah ini saya berhenti sebentar nih guys Barangkali Kalian punya saudara ya Sekolah disini Nah ini Pintu masuk guys SMP Negeri Tiga Cipanas Ketamatan Cipanas Kabupaten Cianjur ya Lihat ya Petani sayur Nanam Nanam Daun bawang nih Tepat Di pinggir Jalan ini guys Tuh lihat segar-segar banget ya Tuh Kalau tanah subur tuh kayak gitu guys Jadi nanam apapun itu Asik aja gitu Keren Ini ibu siapa nih Saya kirain ini ibu amanah guys Kalau ibu amanah Ntar pulangnya dibonceng lagi Teman saya Nah ini saya datang lagi guys Ke jalur Puncak 2 Cipanas Ke Bupaten Cianjur Karena di video sebelumnya Saya gak Mampir guys Di warung pengkolan Waktu bareng Pian TV Ngepan lima ya Naik peran saya Nah kali ini saya datang sendiri guys Saya pingin berhenti gitu Pingin berhenti Entah apa yang kita beli Paling tidak Ngobatin rasa penasaran saya Dan juga temen-temen ya Yang cuma denger Bahwa di jalur puncak 2 Cipanas ini Terdapat Warung yang pernah viral Namanya warung pengkolan Malah di video saya sebelumnya Saya menyebutnya itu Warko pengkolan Oke alhamdulillah guys Banyak yang nonton Terima kasih ya Buat kalian semua Yang menonton video itu Dan juga Men-support Dan mendukung Konten-konten saya Nah ini kalau kalian Mau sholat ya Ini disebelah kiri Ada masjid nih guys Saya pernah berhenti Hampir sholat disitu Ini karena saya datang Baru setengah 12 siang ya Jadi kita langsung Let's go aja Ke warung pengkolan guys Nah ini kita dikit lagi nih guys Sampai ke Warung pengkolan Kalau gak salah sih Nah ini menurun ya Kalau gak salah gitu Jadi warung pengkolan itu Adanya disitu tuh guys Kalau gak salah ya Ya pokoknya kita nikmatin aja ya Suasana Sebelum kita nyampe ke Warung pengkolan Rute puncak 2 Si panas kebupaten Si anjur guys Nah disini Pemukimannya cukup Lumayan padat ya Tuh Di sebelah kanan Terlihat itu Bukit-bukit Ditanamin sayur guys Nah ini kalau gak salah Ada Pembangunan baru guys Kayaknya bakal dibangun Warcob disini nih Atau Nongki-nongki Nini nih Nah ini Kayaknya gitu Oh bukan guys Warungnya bertingkat Tadinya saya pikir Bakal dibangun buat Cepat nyantung Ngopi kayak gitu Ternyata kayaknya bukan guys Oke guys Kita langsung les go ya Mengarah ke warung pengkolan Ini mumpung cuaca Ngedukung Nah kalau disini Nah kalau disini ya Seperti biasa Coranya masih bagus Asik nih guys Makanya kalau disini Saya gak pernah Nyelote-nyelote ya Tentang Apa ya namanya tuh Tentang rute ini Karena rute ini memang dari Dua tahun yang lalu Udah bagus ya Udah dicor Udah rapi gitu Nah ini saya cuma Mau mengantar kalian aja guys Ke warung pengkolan Yang ada di Rute puncak 2 Cipanas Kebupaten Cianjur Ini guys Ini kayaknya kita dikit lagi Sampai nih guys Nah ini kalau gak salah saya Ini kopi nih guys Uh bener guys Perkebunan kopi Wah ini Rasa nih Udah mulai keroncongan Perut saya Mudah-mudahan sih Doa saya Ya mudah-mudahan Harapan saya Sekali lagi Korung pengkolan Nanti Dua Nasi ya Saya pengennya makan nasi guys Kalau memang gak ada Apa boleh buat ya Terpaksa Indomie-indomie lagi Oke bang Saya duluan Uh ini lihat ya Ya kayak gini Kalau kita menelusuri Rute puncak 2 Cipanas Kebupaten Cianjur Yang kita lihat ya Bukit-bukit dan Petani-petani sayur guys Uh berarti kita nih Belok sekali lagi guys Ini ya Untuk menuju ke Warung pengkolan Ini gak kebayang ya 4 tahun yang lalu Ini kalau menurut cerita ya Teman-teman yang pernah Melintas disini Di dekat Camp David David Camp Apa itu tadi Ini dulu lumpur nih guys Tanah Merah Untung ya Saya waktu itu Belum buat konten Kalau saya buat konten Mungkin lame tuh Karena youtube saya ini Dibangun baru 3 tahun guys Jadi setelah saya Buat video Kita review jalan Kondisinya Rute ini emang Sudah dicor Jadi itu keren banget Buat teman-teman Yang dulu pernah nge-review Rute ini Dalam kondisi Masih Suasana Tanah Merah Wih Ada berkuda Yang jelasnya bukan disewain tuh guys Kayaknya kuda pribadi tuh Nah ini dikit lagi nih guys Kita udah mau nyampe nih Di warung pengkolan Tuh 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 Wih rame guys Warung pengkolan Kelihatan ya banyak kontor parkir Wuh Jujur nih guys Saya ber Saya Jujur nih guys Saya setengah mati Penasaran sama warung pengkolan ini Nah ini ya Kalau di warung pengkolan Pionya emang keren banget Oke guys Kita ambil ke kanan ya Buni nih Sorry bang Gimana nih Enaknya Kantin Warkasi Kayaknya jual nasi gak ya Jadi bisa berhenti disitu juga ya Bisa disini nih Nih Viewnya ya Saya cuma nunjukin sebentar temen-temen ya Ini kalau dari warung pengkolan tuh Itu dah Kabupaten Cianjur guys Tuh viewnya ya Keren banget Tuh kalian lihat ya Berarti kalau ke Bogor nih Arangnya sana guys Ke Bogor puncak Saya mau Berhenti dulu Kita cari Warung nasi Nih Saya Dulu ada yang Komen nih Katanya bang Kemana nih Jalan kesini Kayaknya ke Pembukaan warga Tapi jujur Saya pengen kesana Ini saya melipir Sampai disini dulu ya Ntar kalau seandainya Di atas Gak ada yang Jual nasi Baru saya turun lagi guys Uh Ini jalannya berbatu Uh panjang nih guys Inilah yang disebut dengan Warung pengkolan ya Ini kayaknya Nggak ada yang jualan Nasi guys Ini kayak Mirip-mirip Semua jualannya nih Indomie Banyak dulu nih Sama dedek gemas disini Bu jual nasi gak bu Ya Oh gitu Kalau yang dibawa itu Jual nasi gak Iya Oh iya Disini cuman indomie Gitu aja ya Oh gitu ya Uh Kita kebawa lagi nih guys Jadi di Warung pengkolan Gak jual nasi Ternyata guys Informasi nih Kalau kalian misalnya Mau datang sini Cari nasi Sejauh ini Yang saya tanya Gak ada nih Saya turun lagi ya Mudah-mudahan Di Sebelahnya Ada nih guys Jadi kayak gini nih Sekali lagi ya Suasana di Warung pengkolan Rute puncak 2 Nih Kalian usah berhenti Disini Ini kayak Bapak-bapak Ini berduanya Nyantui ya Saya jujur Pengen nyari nasi guys Udah setengah 12 Ini kita Mau makan Berat Bukan berarti Makan batu ya 2 kilo Makanan berat Mudah-mudahan Disini ada nih Kalau gak ada Pemaksa Indomie Indomie Juga guys Wuhu Kita berhenti dulu Kalau kita menikmati Suasana Mudah-mudahan Disini Jual Nasi Wuhu Lihat ya Keren sih Kalau menurut saya Kalau kalian Misalnya berhenti Disini ya Mau ke arah Puncak Cipanas Ciloto Berhenti disini Saya mau nyari nasi guys Mudah-mudahan Ada yang jual Alhamdulillah Udah aja Duhur Pun tente Jual nasi gak? Ada Mau dong Alhamdulillah guys Tadi kita Kesana ya Tuh Jajaran Warkop semua Bagian atas Tuh gak jual Nasi Nah misalnya Kalau kalian Mau nyari Makanan berat Ya nasi Ternyata ada Disini nih Oke Saya istirahat dulu Kita makan Nasi dulu ya Alhamdulillah Yang mau juga Makan nasi Tapi tak kira Gak ada Yang jual nasi ya Ini di Warung Pengkolan Jalur Puncak 2 Cipanas Kebupaten Cianjur Rorong Nyebutnya Kayak gitu Tuh Tuh Dekat rumah jalan Ya Studio nya Keren banget Oke guys Setelah tadi Saya mampir ya Disini Kantin Warkam MC Nah disini Ternyata yang Jual Nasi Kalau di Kantin yang Di ujung Warkop Enggak guys Ini kalau kalian Penasaran Ini kalau dari Jalur Puncak 2 Cipanas Ini ada jalan Sebelah kanan Saya baru Tahu Ternyata Jalan Sebelah kanan Jalan yang Lama Jadi kalau kalian Ngebutin jalan Ini Tembusnya Di bawah Situ guys Dekat Logi Nah Berarti ini jalan Baru ya Oke guys Mungkin Segitu aja dulu ya Untuk review Saya Kali ini Kita berkunjung Ke warung Pengkolan Rute Puncak 2 Cipanas Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa menjadi Informasi Temen semua Jadi saya tutup Sampai ketemu lagi Di vlog-vlog Saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax